Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Kami mengundang aplaus para hadirin untuk profesor Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar saya kepada pindinan forum berusaha di TV Dan juga para atur besar forum berusaha di sini Yang saya sangat hormati dan saya menyediakan Kemudian para hadirin, para kesejawat yang saya hormati, yang saya muliakan Atas sempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan orasi pada sore ini Padahal orasi tersebut yang kami sampaikan adalah berjudul tentang Kontribusi, stimulasi dalam meningkatkan produktivitas sumur-sumur migas nasional Ada pun rancangan atau outline dari yang kami sampaikan sebagai berikut Yang pertama kali akan disampaikan tentang pendahuluan Terus tentang latar belakang, mengapa kita bisa melakukan stimulasi Dan meningkatkan produktivitas sumur-sumur migas di Indonesia Kemudian tentang formation damage, yaitu adalah bagaimana perubahan kemampuan alir media berpori Ini berbagai hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki proses sumur-sebut adalah dengan cara Acidizing atau acid fracturing Kemudian hydraulic fracturing Subfactor half and puff Kemudian cyclic steam stimulation Nano ferrofluid elektromagnetic heating Kemudian microbial half and puff Hydraulic fracturing dalam coal bet-betan Kemudian nanti akan ditutup oleh penutup dan dedikasi Untuk ucapan terima kasih Hal ini sebagian besar adalah merupakan pengalaman kami Selama mengambangkan kehilmuan di TNI Perbunyakan ITB Kemudian juga dengan berbagai hasil penelitian yang dilakukan bersama dengan para mahasiswa Dan yang selalu akan di kelompok kehilmuan teknik produksi, terpembuaran, dan manikulum migas Kalau kita perhatikan tentang cadangan minyak Indonesia Ternyata cadangan minyak terbuki nasional tersebut Terus menurus, turun-turun sejak 10 tahun ini Dari, kalau kita lihat pada tahun 2006 Cadangan kita itu, yang cadangan terbuki kita 44 miliar barrel Kemudian, 2013 angka resmi yang dikeluarkan oleh SDM tersebut 3,7 miliar barrel Dan kalau kita perhatikan bahwa Cadangan minyak ini, untuk menurut itu sudah begitu besar ya Berbandingkan dengan cadangan negara-negara perusahaan minyak utama di dunia ini Kalau kita perhatikan, nah ini adalah distribusi, kontribusi dari Sebaran cadangan yang di Indonesia Dan ini, cadangan tersebut terperangkap di beberapa bagai Cekungan di Indonesia Cekungan di Nangro, Aceh Daussalam, Kemudian Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan Natuna dan seterusnya gitu Dan ini, kalau kita lihat cadangan terbukti nasional kita itu antara 4,37 miliar barrel pada tahun 2006 Dengan total cadangan yang potensialnya 8,9 miliar barrel Jadi, ini adalah gambaran Indonesia untuk minyak Tahun 2013, kalau kita lihat, dari 4,37 tersebut Ternyata, orang mengalami penurunan ya Yang cursi, dikaren tinggal 3,7 miliar lagi gitu Padahal kalau kita perhatikan cadangan ini dengan cadangan utama minyak di dunia Itu mungkin Nigeria itu sekitar 10 kali lipat dari cadangan kita gitu ya Di BIA itu 48 miliar barrel gitu Cadangan minyaknya, usia 80 miliar barrel Sedangkan Uni Emirat Arabi 98 miliar barrel Dan seterusnya, kemudian Raja dari semua cadangan itu Apada di Saudi dan Venezuela Saudi itu sekitar 270 miliar barrel Venezuela itu 300 miliar barrel Jadi, dapat kita bayangkan bahwa Dari segi cadangan terbukti Minyak kita Itu tidak terlalu signifikan Padahal Dalam hal yang sama Dalam hal yang sama, kita lihat bahwa Pada periode Januari-September 2015 Produksi minyak rata-rata kita itu adalah sebesar 783 ribu parah per hari gitu ya Kemudian pada bulan Maret tahun ini Itu 833 ribu parah per hari Artinya 33 ribu besar daripada 33 ribu parah lebih besar daripada Ini APBN kita gitu ya Pada perbaikan Jadi, kalau kita lihat Sekalian, ini adalah profil Tentang produksi dan konsumsi minyak mentah kita gitu Kita pernah mengalami masa kejayaan Yaitu sekitar tahun 70-an dan Awal tahun 90-an Pernah mencapai 1,6 juta parah per hari Pada saat itu gitu ya Kemudian Produksi minyak nasional Terus turun dan turun lagi gitu Padahal Konsumsi minyak mentah kita Terus naik Lihatnya bagaimana ini Supaya hal tersebut di atas Salah satu cara Ini kalau kita lihat Ini adalah Bagaimana profil dari Produksi Indonesia Kalau kita lihat Ini adalah Pada saat Tahun 95 Sekitar 1,6 juta parah per hari Kemudian turun terus Perbalakan politik terjadi Krisis ekonomi terjadi Dan produksi minyak Indonesia Terus menurun Dan terus menurun gitu Nah pada saat Pemimpinnya Menteri itu adalah Pak Pernah Mois Dan terwaktif yang merancang Bagaimana supaya ini Tidak terlalu jatuh Seperti itu Nah kalau dibiarkan Produksi tersebut Tidak dilakukan usaha-usaha lain Maka Produksi akan terus Sampai ke 300 barang 300 ribu barang per hari Tahun-tahun sekarang ini gitu Nah kemudian Dilakukan berbagai usaha Nah dalam hal ini Dilakukan salah satu Di antaranya adalah Bagaimana kalau kita melakukan Maintenance dan Optimization Dalam ini kita akan bisa melakukan Bagaimana kita melakukan Perawatan Kemudian Perbaikan kemampuan Produksi semur-semur Dan lain sebagainya Nah ini Adalah segmen Dari Kalau misalnya Hal tersebut bisa dilakukan Nah di ITB Kita berusaha mencari Bagaimana Agar Penurunan Produksi ini Tidak begitu drastis Nah kemudian Dapat berbagai penelitian Penelitian Yang berhubungan dengan Produksi Minyak itu sendiri Nah sebetulnya Kalau kita perhatikan Nah kalau kita perhatikan Sekalian Problem dari Turunnya Prolusi Minyak ini Minyak ini Maaf Itu adalah Sebabkan keberbagai hal Salah satu diantaranya adalah Terjadinya Problem-problem kaliran Yang terjadi setelah Semur Kalau kita perhatikan Dari mulai pada saat Pemboran itu dilakukan Kemudian Completion sumur Dilakukan Bahkan sampai Produksi Dilakukan itu Hal sebut akan Menjawabkan berbagai Problem terjadi Di dalam Aliran dalam Pembang sumur Dalam hal ini Kalau kita perhatikan Salah satu contoh Di antaranya Ini adalah Injustasi Bagaimana kalau kita Melakukan Pemboran di Suatu sumur Digas Begitu Nah ini adalah Matabor Kemudian Matabor sebut Akan mengerus Batuan yang Akan dilakukan Pemboran Pada saat yang sama Lumpur Lumpur Pemboran tersebut Berguna untuk Mengangkat Kating Atau Sepihan Batuan yang Disebabkan Pemboran tersebut Kemudian Nah ini adalah Contoh Sirkulasi Lumpur Pemboran Dan Pengangkatan Kating Pada saat yang sama Lumpur Pemboran tersebut Akan Menyebabkan Fluida Lumpur Pemboran Setelah Tendatanya Air Yang akan Meresap Ke Zona-zona Produktif Di Medi Berguna Sebut Setelah Pemboran Dilakukan Nah ini adalah Proses Pemboran Dilakukan Nah kemudian Misalnya Kalau kita akan Melakukan Compression Atau Penyelesaian Sumur Maka kita akan Pasang Serubung Bajah Di sini Casing Dan Kemudian Kita akan Melakukan Penyemenan Casing Sebut Untuk Menyekat Berbagai Formasi Batuan Yang Tersekat Disitu Dan Kemudian Kita akan Melakukan Perforasi Atau Perlubangan Di Zona Produktif Kita Pada Saat Pemboran Dilakukan Ternyata Akan Terjadi Tadi Proses Dimana Filtrat Atau Lumpur Pemboran Sebut Akan Beresipulasi Meskipun Di sini Akan Terbentuk Yang disebut Mud Cake Untuk Menahan Loss Dari Fluidakan Masuk Ke Formasi Fluidakan Loss Ke Formasi Tersebut Yang Permeable Dan Porus Dan Akan Menyebabkan Terdapat Zona Yang Terinvasi Oleh Fitat Sebut Nah Kemudian Di sini Zona Terinvasi Kemudian Di sini Zona Transisinya Dan Setelah itu Akan Terdapat Zona Yang Tidak Terinvasi Sama Sekali Di zona Terinvasi Ini Kalau Kita Perhatikan Di Dalam Batuhan Servoir Akan Terdapat Berbagai Mineral Yang Mungkin Akan Bisa Menyerap Berbagai Filtrat Yang Memerasap Kedalam Tersebut Sehingga Mineral Tersebut Akan Membakan Pengembangan Materinya Yang Tersumbat Poli-Poli Di Setelah Tersebut Kalau Misalnya Di sini Akan Terjadi Aliran Fluida Ke Semur Akan Tersumbat Di Zona Filtrat Tersebut Merasa Berilam Semur Itu Disebut Sebagai Zona Formation Damage Zona Kerusakan Formasi Jadi Formation Damage Tersebut Adalah Berubahnya Kemampuan Alir Media Berpori Di Selubang Sumur Hal ini Bisa kita Kuantifikasi Dan ini Bisa Bisa kita Atasi Dengan Berbagai Cara Supaya Fluida Yang Mengalir Dari Sumur Masuk Mengalir Reservan 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 Sebut Akan Lebih Baik Dan Lancar Stimulasi Itu Adalah Satu Capa Bagaimana Kita Akan Memperbaiki Kemampuan Alir Media Berpori Selubang Sumur Ini Hal Yang Lain Mungkin Bisa Dialami Itu Adalah Kalau Ternyata Minyak Ini Kalau Kita Berhatikan Bermacam Macam Jenisnya Ada Minyak Berat Minyak Keringan Ada Minyak Beropan Gas Yang Banyak Gitu Ya Kalau Sanya Kita Akan Mengeksplantasi Minyak Berat Di Sitar Media Berpori Disini Nah Karena Minyak Berat Sebut Mempunyai Viskositas Yang Cukup Kental Maka Kemampuan Alir Minyak Sebut Dalam Sumur Akan Menjadi Lebih Sulit Untuk Itu Salah Satu Di Antaranya Bagaimana Kita Mengalukan Stimulasi Termal Dimana Kita Mengubah Viskositas Vida Sitar Bawang Sumur Sehingga Minyak Atau Vida Yang Sitar Bawang Sumur Sebut Akan Mudah Mengalir Dengan Maka Promptifitas Sumur Akan Lebih Baik Jadinya Itu Bagaimana Kita Akan Melakukan Stimulasi Termal Atau Kalau Misalnya Kita Bisa Mengubah Derajat Kebasahan Idea Berpori Sitar Sumur Nah Ini Kalau Derajat Kebasahan Batuan Atau Media Berpori Di Sitar Sumur Ini Ternyata Dia Mempunyai Sifat Yang Lebih Mudah Dibasahi Oleh Minyak Maka Minyak Akan Susah Mengalir Masuk Ke Sumur Untuk Itu Kita Lakukan Usaha Bagaimana Agar Media Berpori Ini Akan Lebih Bersifat Basah Air Dibada Basah Minyak Dengan Maka Minyak Akan Mudah Mengalir Nah Ini Adalah Berbagai Cara Stimulasi Sumur Untuk Memperbaiki Produktivitas Sumur Proses Sebut Dan Menurut Pengalaman Dan Penelitian Yang Dilakukan Kemampuan Produksi Antara 2 Sampai 4 Kali Lipat Akan Bisa Diperoleh Dengan Cara Stimulasi Artinya Kalau Misalnya Kita Bisa Memilih Metode Stimulasi Sesuai Yang Ekonomis Maka Kita Kan Bisa Memperoleh Produksi Minyak Yang Lebih Baik Jadi Itu Adalah Hal Yang Dilakukan Stimulasi Sumur Nah Kalau Kita Perhatikan Ini Adalah Contoh Batuan Dimana Ini Adalah Batuan Sebut Teriri Dari Berbagai Mineral Disini Adalah Mineral Serikat S2 Kemudian Disini Mineral Mineral Yang Merupakan Mineral Semen Untuk Berbagai Butiran Silikat Tersebut Yang Terdiri Dari Berbagai Mineral Glace Maka Filtrat Yang Tadi Yang Pada Saat Pemboran Kemudian Masuk Ke Lubang Semur Kemudian Mengubah Permeabilitas Megaproporin Yang Menyebabkan Kalau Terjadi Swelling Atau Pengembangan Berbagai Materi Akali Disini Dia Menyebabkan Kesulitan Untuk Mengalir Untuk Itu Maka Bagaimana Kita Melakukan Stimulasi Di Sekitar Dumpang Sobat Sehingga Minyak Sudah Mengalir Baik Jadi Itu Teknik Teknik Stimuli Seperti Dikembangkan Pemodalan Dikembangkan Kemudian Penelitian Dikembangkan Sehingga Demikian Maka Diharapkan Bahwa Penelitian Dikembangkan Stimulasi Bisa Berkontribusi Terhadap Pengurangan Penurunan Prolisi Dikas Indonesia Dalam Ini Itu Satu Contohnya Nah Sebetulnya Kalau Kita Perhatikan Ibu Dan Sekalian Terhormat Ini Kita Bayangkan Disini Adalah Suatu Aliran Minyak Di dalam sumur Disini adalah Jari-jari sumur Minyak Kemudian Inilah Zona Damage Zona Dimana Terpengaruh Oleh Berbagai Kediatan Di sumur Sehingga Kemampuan Alir Atau Permiabilitas Yang Semula Permiabilitas Berharga K Kemudian Di Berubah Jadi KS Kskin Yaitu Lebih Susah Mengalir Karena Adanya Hambatan Disini Nah Kalau Kita Formulasi Dengan Sederhana Untuk Agaran Radius Seperti ini Maka Kita Memperoleh Jenis Formulasi Sebagai Berikut Debit Minyak Yang Mengalir Sebut Dipengaruhi Oleh Selisih Tekanan Antara Seperti Semakin Besar Selisih Baik Debit Debit Juga Dipengaruhi Oleh Viskositas Viskositas Semakin Kental Minyak Mengalir Maka Untuk Drawdown Selisih Tekanan Sama Minyak Mengalir Kalau Kita Bisa Mengubah Viskositas Hidrokarbon Atau Minyak Disini Atas Sumur Maka Ada Drawdown Yang Sama Debit Akan Mengalir Baik Itu Dikat Prioritas Yang Berikutnya Adalah Kalau Kita Membuat Geometri Aliran Berbeda Di Selbang Sumur Yaitu Seolah Kita Menambah Permukaan Kontak Antara Reservor Dengan Sumur Yaitu Dengan Mengubah Jari-jari Sumur Efektif Disini Dengan Cara Facturing Nanti Kita Lihat Dan Maka Kalau Kita Bisa Membuat Airway Atau Jari-jari Sumur Yang Besar Maka Permukaan Kontak Antara Reservor Dengan Sumur Rekan Besar Maka Dengan Drawdown Dengan Selesai Tekanan Yang Sama Di Sumur Sebut Kita Membuat Debit Hidrocarbon Yang Lebih Baik Atau Yang Berikut Skin Skin Factor Skin Factor Merupakan Kuantifikasi Dari Besarnya Kerusakan Formasi Atau Perubahnya Permeabilitas Di Sesebal Sumur Karena Berbagai Aktivitas Tadi Pemboran Dengan Selesai Pemboran Kemudian Mempergunakan Compression Fluid Pada Selesai Kita Melakukan Compression Atau Produksi Misalnya Terjadinya Scale Penghadapan Scale Misalnya Itu Akan Berlepas Skin Skin Factor Skin Factor Sebut Dalam Formulasinya Adalah Ditujukan Oleh Hal Sebagai Berikut Yaitu Perbandingan Antara Permudus Awal Dibandingkan Permudus Sudah Terpengaruh Oleh Demis Tadi Dan Jari-jari Kerusaha Profasinya Kalau kita Bisa Mengubah Permobilitas Skin ini Yang semula Sangat kecil Karena terjadinya Swelling Glaze Dan perubahan Permobilitas Sederubang Sembur Yang menjadi Besar Ada Kemungkinan S Yang semula Berharga Positif Akan Menjadi Berharga Negatif Dengan Demikian Kalau misalnya Dengan Drawdown Yang sama Dengan Sistikan Yang sama Dengan Mengubah Skin Yang berharga Positif Menjadi Negatif Kita akan Menjadi Yang lebih baik Nah Semua Parameter Yang ada Disini Ini Ini Sebut Sebagai Productivity Index Dari sumur Produksi Kita Jadi Q Dibagi Dengan Drawdown Ini adalah Productivity Index Sumur Tersebut Artinya Kalau misalnya Hal-hal Yang tadi Dengan Stimulasi Yang kita Lakukan Kita akan Mengubah Fiskositas Kita akan Mengubah Kemampuan Alir Media Berpulis Selur Kita akan Memperbaiki Skin Factors Kita akan Menambah RWD Dengan Cara Fracturing Maka Ada Kemungkinan Kita akan Mereka Debit Yang Baik Dan Indeks Produktivitas Yang Baik Perbandingan Indeks Produktivitas Yang Baik Untuk Stimulasi Dengan Angka 2 Sampai Dengan 4 Itu Merupakan Naka Yang Sangat Signifikan Untuk Perolehan Atau Naiknya Produksi Minyak Kita Dan Kemudian Hal Sebut Akan Berhubungan Dengan Keekonomian Dari Perlaksanaan Stimulasi Tersebut Habisnya Kalau Stimulasi Dengan Perbandingan Indeks Produktivitas Kurang Dari 2 Memang Sungur Akan Terus Baik Berhubungan Terus Berhubungan Berhubungan Nah Hal Sebut Terus Membayangkan Bahwa Stimulasi Yang Kita Lakukan Dengan Ribuan Bahkan Berhubungan Ribu Semur Di Indonesia Dengan Demikian Maka Inkremen Nah Produksi Akan Diperolegan Baik Dan Hal Sebut Akan Membantu Untuk Mengurangi Decline Curve Dari Produksi Yang Tadi Jadi Itu Kontribusi Dari Stimulasi Di Laboratorium Kami Di Laboratorium Stimulasi Di KPK Teknik Produksi Teknik Pemboran Dan Manajemen Digas Dikembangkan Berbagai Cara Stimulasi Ini Dengan Berbagai Grup Pendidikan Yang Diharapkan Hal Sebut Bisa Digunakan Di Dalam Skala Nasional Nah Itu Jadi Stimulasi Sebut Kalau Kita Perhatikan Ibu Was Yang Saya Hormati Itu Disini Sampaikan Tentang Bagaimana Kita Melakukan Acidizing Pengasaman Sumer Sebut Asid Refracturing Dan Hydrate Refracturing Untuk Sumer Sumer Indonesia Kemudian Sudfaktan Sudfaktan Disini Ada Rekan Saya Banyak Sudfaktan Saya Memakai Sample Dari Dari Beliau Simulasi Untuk Huff And Puff Di Berbagai Model Yang kami Lakukan Kemudian Juga Bisa Nah Ini Bagaimana Kita Mengubah Wettability Atau Terjad Kebasahan Media Propoli Setel Sumur Yang Semula Bersifat Basah Minyak Menjadi Basah Air Begitu Fasilitas Untuk Menggenerate Steam Atau Uap Begitu Di Lapangan Maka Untuk Mengelakukan Stimulasi Sumur Sebut Akan Kita Bisa Gunakan Steam Dengan Mempengaruhi Viskositas Dari Minyak Di Setel Bawang Sumur Dan Bisa Menjauhkan Proses Baik Lagi Nah Hal Yang Dilakukan Juga Di Kami Dan Sekarang Masih Ada Tiga Satu Orang S3 Dan Dua Orang S2 Yang Melakukan Penelitian Tentang Nano Fluid Electromagnetic Hitting Yang Melakukan Kelanjutan Dari Peneliti Sebelumnya Disini Ada Dokter Pesatra Yaitu Rekan Saya Pada Satu Diti Pada Satu Dresultasi Diti Dengan Melakukan Nano Fluid Electromagnetic Hitting Yang Berikut Tentang Bagaimana Kita Juga Mempergunakan Mikroban Jadi Ada Para Guru Biologi Yang Ahri Mikrobiologi Yang Kita Bisa Melakukan Pemilihan Mikroba Yang Baik Kemudian Bisa Dikembangkan Di Skala Lapangan Kita Injeksikan Ke Lapangan Dan Kami Pernah Mencoba Hal Itu Di Lapangan Yang Berikutnya Adalah Bagaimana Kita Melakukan Hydric Fracturing Di Colby Metan Jadi Colby Metan Berbeda Dengan Conveksional Gas Kalian Tentu Apa Jadi Hal Yang Disampaikan Acid Dicing Acid Fracturing Ini Gue Sekalian Yang Saya Hormati Berikut Jadi Sumur Di Luang Sumur Terjadi Berbagai Masalah Aliran Maka Kita Kampungkan Perekahan Perekahan Dengan Asam Pada Umiya Ini Perekahan Asam Sebut Dilakukan Pada Batuan Batuan Karbonat Karbonat Atau Karbonat Dolomite Di Kasium CaCO3 Berkasium Manisium Karbonat Untuk Lapangan Minyak Yang Terperangkap Di Reservoir Yang Merupakan Batuan Karbonat Karbonat Sebut Alkitab Kehkan Kemudian Dengan Asam Kemudian Asam Bereaksi Dengan Batuan Sebut Dan Dia akan Bentuk Saluran Saluran Yang Konduktif Dimana Dengan Demikian Maka Minyak Yang Terperangkap Di Batuan Karbonat Sebut Akan Lebih Mudah Mengalir Ke Sungur Tentu Kalau Misalnya Dengan Diberikan Saluran Yang Lebih Konduktif Seperti Ini Maka Minyak Mengalir Lebih Deras Lagi Contoh Dari Asam Digunakan Untuk Itu Adalah Asam Hydrogenic Acid Acid Formic Acid Nah Ini Adalah Salah Satu Kriteria Yang Dari Sebutkan Bahwa Fold Of Increase Itu Adalah Perbandingan Indeks Positas Pada Stimulasi Dibandingkan Sebelum Stimulasi Kalau Kita Lihat Angka Dari Eksperimen Yang Dilewakan Di Tempat Laboratorium Stimulasi Sumur Kami Kita Proyek Setar Dua Poin Dua Begitu Ya Dari Indeks Dua Kali Kita Mempunyai Perolehan Setar Satu Poin Dua Produksinya Kira-kira 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 100 Paral Maka Nanti Sumur Sumpah Dakan Proporsi Dengan 220 Paral Dari Seperti Itu Kalau Kita Gunakan Stimulasi Antara FV Dengan Debit Produksinya Begitu Ini Adalah Eksperimen Bagaimana Kita Melakukan Stimulasi Untuk Reservoir Yang Terdiri Dari 100% Limestone Kemudian Kita Menggunakan 10% Asam Dibandingkan Dengan HCL Kemudian Acetic Acid Dan Formic Acid Performance Yang Dikoroleh Di Lapangan Ini Pembidikan Yang Lakukan Dengan Acid Al-Farisi Pada Tahun Kemarin Kemarin Kemudian Dicoba Juga Untuk Stimulasi Dengan Perubahan Komposisi Karbonatnya Dimana Karbonat sebut Terdiri 50% Limestone 5% Dolomite Maka Respons Seperti ini Jadi Angka 2 Itu Selalu Diperoleh Dengan Setan Letak Maka Dicoba Untuk 10% Limestone Dan 70% Dari Dolomite Al-Farisi Menemukan Sekitar 2,06 Kira-kira Menurut 7 Angka Perlehan Dari Perbaikan Menurut kita Sumur tersebut Setelah Stimulasi Dibandingan Sebelumnya Artinya Kalau saya Mempunyai Sumur dengan Kemampuan 100 paru Perhari Maka Kalau Distimulasi Jadi berhasil Tidak Berikutnya Kalau Misalnya Kita Lakukan Stimulasi Dengan Cara Hard Refracture Hard Refracture Disebut Sudah Lama Dilakukan Di Belahan Bumi Ini Dan Mekanismenya Bagaimana Kita Menjeksikan Hidak Perkah Dalam sumur Jadi sumur Tadi sudah Dibol Kemudian Di Casing Di Semen Kemudian Di Perforasi Dilubangi Nah Kalau Misalnya Terjadi Berbagai Hamatan Aliran Sederbang Sumur Kemudian Kita Akan Perekah Lirorik Di Sini Maka Kita Akan Rekahkan Batuan Sebut Kemudian Kita Ganjal Dengan Material Propan Jadi Pasir Pengganjal Yang Konduktif Yang Mudah Di Lirorik Maka Hasilnya Adalah Bahwa Minyak Akan Berproduksi Dengan Baik Dari Reservor Masuk Kesemur Menurut Pengalaman Dan Berbagai Perhitungan Yang Kami Lakukan Itu Dengan Untuk Berbagai Reservor Seperti Yang Ketat Yang Pernah Berita Sekitar 40 80 Blidarsi Kalau Haru Ketur Kita Buat Dengan Baik Maka Perolehannya Itu Bisa Mencapai 4 Sampai 6 Kelipat Jadi Artinya Kalau Saya Punyai Misalnya 50 Baru Perhari Sebenarnya Kita Bisa Berhasil 200 Baru Perhari Itu Bahkan 300 Baru Perhari Itu Adalah Suatu Hasil Yang Cukup Signifikan Kalau Misalnya Kita Bisa Merancang Dengan Baik Bagaimana Teknik Perekaan Ini Jadi Mekanismenya Sebagai Berikut Dimana Kita Perhatikan Disini Sebagai Mekanisme Itu Ini Adalah Awal Dari Proses Perekan Jadi Ini Sumur Ini Lebang Perforasi Kemudian Kita Injeksikan Vida Perkah Pet Nah Setelah Diinjeksikan Kemudian Formasi Atau Batuan Porus Terbuka Nah Setelah Terbuka Supaya Pada Saat Tekanan Dilepas Rekahan Sebut Tidak Kembali Menjadi Rapat Kembali Maka Diganjal Oleh Propan Atau Pasir Peganjal Pasir Peganjal Harus Kita Design Dengan Baik Sehingga Dia Harus Tetap Konduktif Dan Bisa Menghalangkan Fluida Dengan Baik Dari Reservor Masuk Kesungguh Dengan Maka Ini Adalah Propan Peganjal Yang Digunakan Kita Rancang Seberapa Jauh Perkah Yang Kita Gunakan Sehingga Akan Memperoleh Hasil Yang Terbaik Bagi Provisi Sumur Ini Angka 4 Sampai 6 Kelipat Dari FOU Yang Kami Peroleh Itu Angka Yang Padahal Di Peroleh Kalau Misalnya Pelaksanaan Dari Hello Friends Dilaparkan Baik Nah Itu Kemudian Setelah Itu Nah Setelah Lakukan Pengajaran Dengan Ini Nah Ini Baru Fruida Akan Mengalir Dengan Baik Kesemur Dan Dalam hal Yang Sama Kita Melihat Bahwa Dari Segi Aliran Sebetulnya Di Sumur Ini Akan Terjadi Perubahan Geometri Alir Yang Semula Itu Di Sumur Ini Aliran Merupakan Aliran Yang Radial Maka Dengan Factory Kita Sangat Konduktif Sehingga Mudah Dari Oleh Fruida Nah Ini Tanks Seperti ini Kami Lakukan Dan Pada Saat Ini Kami Membuat Suatu Software Yang Bisa Dipergunakan Oleh Siapapun Yang Memerlukannya Dan Tidak Ada Bayaran Sama Sekali Dan Sudah Dites Dengan Berbagai Sumur Yang Ada Dan Memperolek Hasil Baik Jadi Itu Mungkin Ada Ada Masalah Industri Kalau Mau Mau Kopi Sobat Disilakan Ini Adalah Contoh Dari Nah Kemudian Kalau Kita Perhatikan Bagaimana Kita Akan Melakukan Analisis Tentang Kinir Jalir Setelah Dilakukan Facturing Ada Berbagai Pemodelan Yang Mungkin Kita Gunakan Yaitu Pemodelan Denimasi Dengan Perkins Dan Orten Maupun Pemodelan Regahan Dengan Kristianovits Jiris Padang Dekret Ini Adalah Tekanan Buka Kapan Dia Bisa Mulai Berkah Tersebut Tergantung Dari Reologi Batuannya Disini ada Penstrain Modulus Yang dipengaruhi Oleh Modulus Raksis Raksis Batuannya Dan Juga Puas Raksis Batuannya Dipengaruhi Oleh Budap Rekah Debit Dan Ketinggian Dari Ketebalan Formasi Perutif Yang Dekatkan Untuk Itu Maka Dengan Dekaturnya Lebar Rekahan Kemudian Panjang Rekahan Yang Kita Rancang Dan Tinggi Rekahan Yang Akan Kita Peroleh Kita Akan Menitung Sebenarnya Volume Rekahan Itu Sebesar Yang Kita Akan Peroleh Dan Maka Rekahan Terhadap Produksi Yang Bisa Kita Perikirkan Contoh Kalau Kita Akan Melakukan Peneliti Tentang Ini Kita Akan Bisa Mencoba Dengan Berbagai Sensitivitas Kalau Kita Melakukan Rekahan Dengan Jangkloan 500 1000 Dan 3000 Fit Maka Rekahan Sumber Terhadap Produksi Adalah Berbeda Nah Rekahan Yang Panjang Rekah Hanya Pendek Akan Jauh Berbandingan Responder Komulatif Produksi Minyak Yang Peroleh Lebih Besar Tidak Akan Tapi Dengan 3000 Fit Fracture Terbentuk Maka Volume Fluidah Yang Kita Gunakan Banyak Yang Menunjukkan Biaya Lebih Juga Yang Bukan Kita Bisa Melakukan Optimisasi Sebetulnya Itu Hubungan Antara Biaya Dan Perolehan Sebut Mana Yang Kita Gunakan Di Lapangan Sebut Sebaiknya Dengan Reologi Batuan Yang Ada Kemudian Dengan Berbagai Masalah Produksi Yang Ada Berapa Sebetulnya Panjang Rekahan Yang Bisa Kita Rancang Jadi Software Ini Salah Satu Input Parameter Dari Software Sebut Dimana Data Reservoir Data Produksi Data Mekanik Rekahan Propan Dan Sebetulnya Kita Bisa Mencari Untuk Sumur Yang Kita Punya Berapa Sebetulnya Panjang Rekahan Yang Bisa Kita Buat Sesuai Dengan Optimisasi Seperti Ini Software Sudah Ada Kemudian Nanti Ini Masih Versi Beta Jadi Bisa Dipakai Silahkan Kemudian Nanti Yang Berikutnya Sulfaktan Half And Puff Kalau Kita Perhatikan Kita Akan Mencoba Disini Semua Produksi Yang Sudah Decline Produksinya Kemudian Kita Akan Coba Pengaruhi Sifat Kebasahan Batua Di Seterbang Sumurnya Kita Injeksikan Subfaktan Kemudian Kita Lakukan Sock Socking Face Atau Peredaman Subfaktan Sebut Dengan Maka Subfaktan Bereaksi Dengan Berbagai Batua Dan Fluida Seterbang Sumur Kemudian Setelah Fluida Lebih mudah Dialihkan Seterbang Maka Akan Kita Perhatikan Ini Ini Adalah Subfaktan Huff And Puff Kalau Kita Perhatikan Maka Campuran Subfaktan Sebut Akan Membentuk Emosi Dan Akan Menyebabkan Minyak Yang Tertinggal Pada Saat Produksi Mampu Pada Saat Waterfront Sebut Akan Serikat Baik Karena Kalau Kita Lihat Disini Adalah Air Kemudian Makan Subfaktan Sebut Akan Berpengaruh Terhadap Kapiler Antara Minyak Dan Air Disini Akan Merukkan Tekan Kapiler Disini Akan Tergangan Antara Pemukaan Antara Minyak Dan Air Dan Juga Akan Berpengaruh Terhadap Potability Atau Derajat Kebasahan Dari Batuannya Dan Maka Minyak Minyak Yang Terperangkap Di Dalam Bidia Berpori Pada Saat Kita Insihkan Serfaktan Kemudian Disok Sekian Lama Dan Kita Prosier Kembali Minyak Satu Dengan Minyak Lain Bersatu Kemudian Batuan Akan Subur Nah Inilah Satu Contoh Dimana Kalau Disinilah Minyak Terperangkap Disini Kemudian Kebasahan Minyak Basahan Batuan Sebut Akan Diubah Yang Semula Minyak Menjadi Pasah Air Sehingga Minyak Terlepas Dengan Mudah Dari Media Berporinya Berbagai Eksperimen Dan Penelitian Dilakukan Di Laboratorium Disini Kita Berapakah Dari Produk Yang Ada Yang Bisa Menghasilkan Respons Yang Baik Ternyata 3% Masa Dari Suburban Terbaik Kemudian Soaking Soaking Time Kita Coba Ternyata Hasil Eksperimen Di Laboratorium Sekitar 3 Minggu Soaking Time Untuk Hasil Maksimal Nah Ini Dilakukan Dengan Penelitian Surabrian Tristanto Berat Tahun Lalu Hasil Dari Sepatan Ini Kemudian Yang Berikutnya Bagaimana Kalau Secara Termal Kita Bisa Mengaruhi Viskositas Dari Flida Yang Berada Di Media Berpori Salah Caranya Dengan Cara Cyclic Stim Stim Jadi Kita Akan Injeksi Ada Steam Generator Projek Misalnya Di Chevron Yang Punyai Steam Generator Untuk Steam Flaga Projek Yang Sangat Besar Bahkan Terbesar Dunia Gitu Kalau Misalnya Dia Memperbaiki Kinerja Semua Semua Provisinya Kita Dia Bisa Meraukan Salah Secara Dengan Stim 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 Kemudian Kita Lakukan Soking Yang Tadi Setelah Soking Periode Dilalui Maka Berpengaruh Terhadap Viskositas Flida Di Setara Sumur Ini Dan Dengan Mikian Maka Minyakan Lebih Baik Itu Adalah Cyclic Stim Nah Itu Di Kita Itu Minyak Minyak Berat Itu Antara FI Graffiti 1020 Dengan Viskositas 100 300 Centipoint Seperti Itu Bahkan Ada yang Lebih Perat Lagi Tapi Kita Jarang Antara 4 Sampai 10 API Kemudian 1000 Sampai 1000 Fiskositas Jadi Yang Paling Banyak Di Indonesia Itu Di Cerbol Kemudian Di Duri Kemudian Di Lumut Kemudian Di Ilyron High Dengan API Graffiti Antara 10 20 Fiskositas 100 Dan 1000 Ini Akan Kita Pengaruhi Dengan Thermal Dengan Bikan Kalau Kita Lihat Di Ini Adalah Pengaruh Thermal Dimana Kalau Kita Bisa Memperoleh Temperatur Misalnya Sekitar Berapa 400 Dajat Farn Hid Seperti Ini Selisih Kita Bisa Menurunkan Viskositas Angka 2000 Sampai Ke Angka Sekitar 8 Jadi Itu Cukup Signifikan Kalau Kita Bisa Mengaruhi Minyak Dengan Yang Bunya Fiskositas Sangat Bisa Yang Bisa Memalukan Baik Berbagai Analisis Dilakukan Untuk Penelitian Ini Dilakukan Dengan Muhammad Zefni Kurniadi Kita Melakukan Berbagai Eksperimen Dengan Rate Injecting Untuk Lepang Terbentuk Kemudian Untuk Temperatur Yang Digunakan Kemudian Berapa Cyclic Yang Terbaik Kemudian Berapa Injection Time Yang Terbaik Ternyata Flat 20 Hari Soking Periode 15 Hari Untuk Steam Quality Sebaiknya Atas 20% Ini Berbagai Penelitian Yang Disampaikan Pada Orasi Ini Kemudian Ini Adalah Salah Satu Projek Yang Berkelajutan Untuk Penelitian Termal Di Stival Termal Di Laboratorium Kami Dimana Kita Menggunakan Mencoba Menggunakan Injeksi Nano Ferrofluid Elektromagnetic Heating Dan Kita Membayangkan Tadi Saya Berbicara Disusik Dengan Rakan Kami Di Kampus Dan Ini Salah Satu Contoh Bagaimana Kita Melakukan Nano Ferrofluid Elektromagnetic Heating Kita Bisa Membuat Fluida Yang Mengandung Ferro Yang Berkuran Nano 10 9 Meter Dan Meternya 20 Nano 500 Nano Sampai 20 Nano Seperti Ini Dan Porositas Pori Pori Yang Berukuran Sekitar 3 Sampai 10 Mikron Artinya Antara 3000 Sampai 5000 Nano Meternya Akan Bisa Disusupi Misalnya Oleh Material Ini Nah Kemudian Material Nano Tersebut Terdiri Dari Udusur Besi Akan Kita Lakukan Induksi Elektromagnetik Dan Menyembahukan Temperaturnya Naik Dan Dengan Demikian Maka Akan Terjadi Efek Pemanasan Dari Nano Tersebut Ke Fluida Yang Ada Di Reservo Dengan Maka Kalau Misalnya Kita Nah Ini Adalah Berbagai Partikel Nano Yang Masuk Ke Fluida Kemudian Nanti Induksi Pake Elektromagnetik Dengan Mungkin Dia Menjadi Panas Kemudian Berpengaruh Terhadap Fiskos Minyak Disini Dengan Demikian Minyak Mudah Oleh Serahus Astra Di Laboratorium Kami Dimana Ini Dari 350 Derajat Eh Maaf Sertipois Bisa Sampai Sertipois Dengan Sertipois 180 Derajat Sertipois Menggunakan Elektromagnetik Gelamang Elektromagnetik Eksperimen Dari Asat Sebut Itu Ternyata Berhubungan Dengan Bagaimana Perubahan Temperatur Tantang Waktu Lama Induksi Dan Kemudian Setelah Itu Dilakukan Analisis Persebut Dengan Perbenarkan Metoda Leaven Markad Maka Diperoleh Suatu Persamaan Dimana Temperatur Sebut Akan Berubah Dari Tempat Inisial Menjadi Temperatur Yang Lebih Tinggi Tergantung Dari Arus Untuk Mengenerate Kemudian Masa Masa Yang Ada Di Masa La Fuida Frekuensi Listik Yang Dikunakan Kemudian Jumlah Coil Yang Dikunakan Untuk Generate Alkomanetik Dan Kapasas Panas Dari Ini Produksi Antara 100 Sampai 200 Paral Atau 100 400 Paral Per Dari Sebahaya Biasa Yang Berikutnya Penelitian Yang Dari Microbial Half Half Dimana Di Berapa Belah Dunia Lain Bagaimana Ditampungan Mikroba Yang Digunakan Untuk Proses Enhancer Recovery Disini Dan Kita Kemangkan Juga Hal Sebut Untuk Hal Stimulasi Disumur Karena Ini Bidaya Jauh Lebih 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 Di Dimana Mikrobat Sebut Akan Di Injeksikan Kedalam Sumur Dengan Makanannya Dengan Nutrien Kemudian Dia Akan Berkembang Bihak Membuat Suatu Biosurfaktan Kemudian Biosurfaktan Terpengaruh Terhadap Kemampuan Alir Media Berpori Yang Dipengaruhi Oleh Mikrobat Sebut Sehingga Dilembikan Maka Minyak Lebih Mudah Mengalih Kesebutnya Ini Adalah Contoh Dari Microbial Huck Nah Kemudian Kita Lihat Bahwa Mikrobat Tadi Akan Menciptakan Membentuk Suatu Biosurfaktan Disini Sama Juga Dia Akan Mengubah Juga Interfasial Tension Antara Pulih Daya Daya Sekuar Kemudian Juga Derajat Kebasahan Batuannya Sehingga Dia Lebih Bersifat Basah Air Dan Minyak Lebih Mudah Holos Kesumur Nah Ini Contoh Yang Lain Atau Bagaimana Mikrobat Sebut Akan Berpengaruh Terhadap Minyak Sehingga Dengan Minyak Lebih Mudah Diproduksikan Kesumur Jadi Ini Salah Contoh Nah Kemudian Disini Ada Kami Melakukan Berbagai Penelitian Tentang Hal Sebut Dengan Biol Huff and Puff Seperti Ini PI Setelah Stimulasi Dan sebelum Stimulasi Tergantung Konsentrasi Berapa besar Bahkan Bisa Mencapai 3x4 Jadi Artinya Indeks Produktivitas Bisa Berubah Sampai 3x4 Dari Sebelum Digunakan Microbial Disebut Ini Serda Muhammad Jatiko Tahun Ini Awal Tahun Ini Penelitian Ini Rata-rata Kita Progres Kita Harap 3 3 3 3.2 Perubahan Perubahan Dari Protoksi Index Semua-semua Dengan Microbial Entity Cover Ini Kemudian Ini Adalah Yang Berikutnya Adalah Sebagai Percobaan Juga Penelitian Dilakukan Untuk Melakukan High rate Fracturing Dari CBM Jadi Kalau kita Lihat Ibu Darwa Sekalian Saya Hormati Bahwa Coal Bepetan Di Indonesia Tersebut Resources Itu Resources Ini Apa CBM Kita Sekar 453 Triliun Strat Kubi Fit Gas Shell Gas Seter 504 Triliun Strat Kubi Fit Sedangkan Yang Konvensional Itu Resources Seter 34 Triliun Artinya Meskipun Setelah Dibort Menurut Dibuktikan Ada Menjadi Reserve Yang Proven Reserve 108 TSF Yang Proven Untuk Indonesia Nah Kemudian Bagaimana Kita Akan Melihat Agar Sumur-sumur CBM Bisa Kita Lepan Stimulasi Jadi Sumur CBM Kalau Kita Perhatikan Gas Metan Yang Ada Di Coal Batu Barat Tersebut Terperangkap Di Suatu Permukaan Coal Di mana Dia akan Terlepas Terlepas Pada saat Air Yang berada Di Pori-pori Ini Sudah bisa Lepas Jadi selalu Jadi Proses Untuk Sibir Tersebut Akan Menurut tahapan Dewatering Jadi Kita akan Menghilangkan Buk Air Dari Pori-pori Dan Cleates Atau Rekan-rekan Yang Di Pori-pori Setelah Rekan Air Tersebut Mulai Kosong Baru Terjadi Disipasi Gas Yang Mengalir Ke Dalam Sumur Nah Ini Adalah Langmuir Assorpsi Disoter Tersebut Menggambarkan Seberapa Besar Kapasitas Gas Yang Bisa Ditampung Oleh Suatu CBM Suatu Coal Sesuai Dengan Profil Langmuir Contoh Disini Ini Adalah Kalau Misalnya Disini 350 100 Ton Dari Sebenarnya Dengan Mengperkirakan Kalau Kita Bisa Mengesploitasi Sebenarnya Dengan Sekiaton Maka Kita Banyak Jadi Ini Kita Bisa Menghitung Supra Besar Gas Kita Perbusikan Nah Untuk Itu Maka Tadi Saya Katakan Bahwa Gas Tersebut Berikan Respon Setelah Air Terlewat Kemudian Kalau Kita Membayangkan Kemampuan Arir Gas Tersebut Apa Sama Juga Kemampuan Arir Gas Di Dalam Sumbu CBM Tergantung Skin Factors Tergantung Dari Jari Jari Sembun Ada Air Tergantung Skin Factors Tergantung Dari Jari Jari Sembun Ada Jari Ini Kalau Kita Bisa Mengubah Semuanya Ini Katakan Fracturing Kita Bisa Peroleh Hasil Yang Memuaskan Perbedaan Yang Mendasar Dari Gas Yang Kita Produskan Reservoir Gas Maupun CBM Adalah Kalau Kita Pour Kita Eksploitasi Dan Kita Melakukan Compression Di Selesai Baru Muncul Gas Untuk Itu Maka Stimulasi Akan Bisa Mempercepat Bagaimana Proses Watering Terjadi Sehingga Gas Akan Berikan Respons Lebih Cepat Jangan Sampai Ngebor Sekarang Dua Kemudian Respons Diharapkan Dengan Adanya Pemboran Stimulasi Fracturing Seperti Itu Air Segera Akan Bisa Diproduksikan Proses Watering Segera Berakhir Dan Gas Berikan Respons Selah Satu Contoh Ini Adalah Bagaimana Percepat Produksi Air Dan Gas Tersebut Kita Peroleh Ini Kumulatif Produksi Air Dan Ini Kumulatif Produksi Gas Salah Satu Ini Apa Pendidikan Dengan Saya Dulu Yang Pada Tahun Ini Juga Itu Berbagai Hal Yang Dilakukan Oleh Laboratorium Stimulasi Sumur Di Tani Pemirakan ITB Kemudian Juga Ada Berbagai Hal Yang Lain Yang Belum Disampaikan Disini Yaitu Bahwa Kami Pun Melakukan Juga Berbagai Penelitian Tentang Stimulasi Untuk Sumur Sumur Geothermal Kemudian Juga Ada Berapa Penelitian Yang Berhubungan Dengan Bagaimana Kita Melakukan Massive Refracturing Untuk Shell Gas Disini Belum Ditampilkan Mungkin Dalam Paper Atau Dalam Jurnal Akan Sampaikan Hal Penelitian Selanjutnya Itu adalah Menjadi Pahan Kedepan Dan Insyaallah Dengan Adanya Berbagai Grup Penelitian Penelitian Termal Microbial Penelitian Tentang Stimulasi Di Geothermal Kemudian Unconventional Hidrocarbon Shell Oil Maka Kontribusi IPB Dalam Ini Terhadap Prolisi Gas Nasional Akan Menjadi Lebih Baik Dan Berbagai Produk Yang Kami Peroleh Software Seperti itu Sudah tentu Bisa Digunakan Oleh Siapapun Di dunia Industri Nah Kemudian Sebagai Puntuk Dan Dedikasi Dan Sampaikan Terimukasi Kami Sampaikan Bahwa Kami Mencapai Terimukasi Dan Pimpinan Dan Akharta Form Pusat ITB Pak Sampa Dan Pak Salman Pusat Salman Sampa Kemudian Seluruh Pimpinan Dan Sedes Akademika ITB Pimpinan Dan Sedes Akademika FDTM ITB Pak Semuanya Gitu Kemudian Nah Ini Para Guru SD Negeri Buah Batu Tiga SMA Negeri Turin Malang Negeri Bandung Diges Kemudian Para Guru Guru Yang Sangat Saya Hormati Bapak Almarhum Dr. Ruhadi Gapar Kemudian Almarhum Dr. Riman Sumpowo Almarhum Risu Bambang Cendak Putro Kemudian Almarhum Prof. Jeyono Prof. Dato Dan Para senior Kami Hormati Guru Kami Prof. Jessica Kana Prof. Kuan Tom Pak Deseboyo Prof. Kom Murat Majo Prof. Pujo Soekarno Dr. Dudina Wang Sidi Prof. Sektor Serigar Prof. Purnung Isiantro Dr. Asri Diantro Kemudian Para senior Rekan Kerja Kami Sangat Kondusif Bekerja Prof. 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 Pujil Berbadi Dr. Resul Moharam Sangat Erat dengan kami Sangat Sektor Insinyur Hernansah Dr. Neni Miryani Sabtaji Yang sangat Ahli Di dalam Diotermal Prof. Prof. Pujil Berbadi Fonding Untuk Pemboran Diterpunyakan IPB Dr. Asya Kurnia Bermadi Prof. Tutuk Ali Haji Rekan Saya Di Kaka Tani Pemboran Infosif Dan Degas Dr. Ucok Syakyam Yang sangat Rajin Dan Sangat Baik Untuk Sebagai Peneliti Dan Memberikan Contoh Yang baik Untuk Para Mahasiswanya Dr. Tovan Mahiran Rayana Pro Di S2 S3 DTB Dr. Stopo Apatul Laka Prodi S2 Diotermal Dr. Bonar Bargun Dr. Kaka Prodi S1 Yang sangat Cerdas Dan Otaknya Dr. Aditya Warman Dr. Amiga Isufra Dr. Sylvia Dewi Rahmawati Ini adalah Dua putri Buneni Dan Ibu Silvia Dua Wanita Yang Tercantik Di Antara Kami Semua Yang Seperti Ini Dan Bisul Deddy Irawan Bisul Joyono Wijoyo Dutton Kemudian Skinovara Sekarang lagi Inggris Lagi Melanjutkan S3 Di sana Bertolak Di luar Gawol Yang Postdoc Di Amerika INM Kemudian Pahla Dominicus Sinurad Di Amerika Kemudian Ucapan Terima kasih Disampaikan Pada Profesor Matai Profesor Matthew Dan Profesor G Yang Ada Di Prancis Yang Bidik Saya Belajar Meliti Pada Saat Masih Mudah Pada Saat Umur 20-an Kemudian Damno Arjo Yang Gemuk Tapi Membantu Saya Banyak Dianisasi Stabilisasi Dari Pembina Kemudian Stabilisasi Fakultas Para Maswa Dan Dibinan Saya Cintai Dan Baju Saya Dalam Penelitian Berlian Dan Jawa Mereka Menjadi Penelitian Baik Menari Dan Menjadi Memegang Tongkat Kepeminan Dalam Penelitian Selanjutnya Sudah Tentu Tidak Lupa Profesor Sudarto Noposis Boyo Profesor Antonius Dias Budi Pananam Profesor Shoni Sprianto Profesor Hasdan Sertesegal Profesor Pujo Soekano Dan Profesor Ski Bidian Torong Profesor Iwandi Arif Yang Berikan Rekomendasi Dan Mendorong Saya Terus Sejak Lama Untuk Segera Menyelesaikan Membereskan Anvisasi Tentang Kepemusaran Saya Beliau Ini Kemudian Sudah Tentu Tidak Lupa Saya Sangat Hormati Almarhum Haji Rama Supardi Ayah Saya Tercinta Almarhum Haji Bin Ayus Benda Almarhum Haji Suryatin Itu adalah Pertua saya Dan Almarhum Haji Ratamah Adalah Pertua saya Juga Almarhum Kemudian Tercinta Di depan Saya adalah Haji Yang Benda Tujuh Tahun Kemudian Muhammad Rahmat Sekarang Binas Di Pemuklu Yulia Pasir Sari Lagi Menunggu Suaminya Di Jakarta Dan Isri Polisi Anak Saya Suaminya Polisi Kareskin Di Kalimantan Dan Memang Awal Isri Rahmat Dan Sudah Tentu Kami Tiga Cucu Yang Sangat Motivasi Berdasar Bekerja Ayesa Austin Dan Alexa Dan Sedang Menunggu Satu lagi Sekarang Proses Cucu Yang keempat Kemudian Ini adalah Apa Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Profesor Sudiathiramat Sebagaimana Tadi Telah Sampaikan Kiranya Rencana Kedepan Dari Profesor Sudiathiramat Dalam Memimpin Keilmuannya Menghasilkan Karya-karya Terbaik Selainnya Serta Bermana Bagi Kesejahteraan Manusia Para Hadirin Yang Kami Muliakan Terima kasih Atas Perhatian Serta Kesabaran Yang Telah Diberikan Sebaliknya Mohon maaf Jika Terdapat Kekurangan Di dalam Penyelenggaraan Sidang Pleno Terbuka Pada Siang Hari ini Pada Akhir Sidang Ini Nanti Kami Mengundang Profesor Sri Rezeki Punja Prasetya Dan Profesor Sudiathiramat Beserta Keluarga Untuk Berdiri Di Tanggung Ini Untuk Menerima Ucapan Selamat Dari Para Hadirin Atas Ijin Anggota Forum Guru Besar Yang Terhormat Dengan Ini Sidang Pleno Terbuka Forum Guru Besar TV Pada Siang Hari Jumat 29 April 2016 Kami Tenggitakan Ditutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tenggitakan